Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan Dari pembacaan kita ini Kita Merenungkan firman Tuhan dengan tema Rancangan Tuhan Untuk jemaatnya Tanan penan napuang Rancangan Tuhan untuk jemaatnya Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus Untuk mengenal dengan benar Mengenai rancangan Tuhan bagi jemaatnya Maka terpenting lebih dahulu adalah Mengenal dengan benar Siapa Tuhan Yang sesungguhnya itu Apa kata firman Tuhan Tentang siapa Yesus Yang sesungguhnya Mari kita menyimak firman Tuhan Dari Injil Matius 16 Salah saat 13 sampai 20 Yang merupakan bahan utama Perenungan kita pada saat ini Murid-muridnya Kata orang Siapakah anak manusia itu Murid-muridnya menjawab Ada yang Yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Ayat 14 Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu Siapa aku ini Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah mesias Anak Allah yang hidup Engkau adalah mesias Anak Allah yang hidup Disini sangat nampak Perbedaan Pandangan Pengenalan Dan pengakuan orang banyak Dibandingkan dengan Pandangan Pengenalan Dan pengakuan Simon Petrus Pandangan Pengenalan Dan pengakuan Dari orang banyak Tentang Yesus Ternyata Bermacam-macam Terbatas Tidak tegas Dan jelas Ada yang menganggap Yohanes Pembaptis Ada yang mengatakan itu Elia Ada yang mengatakan Yeremia Atau Salah seorang Dari para nabi Itu berarti Yesus Hanyalah Sebatas nabi Atau manusia Yang diutus Tuhan Untuk Memberitakan Kebenaran Tuhan Serta Mempersiapkan Dan menubuatkan Kedatangan Sang Mesias Seperti Yohanes Pembaptis Dia yang Mendahului Dan mempersiapkan Jalan Nabi-nabi Tuhan Yang menubuatkan Tentang Kedatangan Sang Mesias Kalau demikian Berarti Mereka Tidak Mengenal Yesus Dengan benar Mereka Salah tanggap Dan tidak Sanggup Melihat Kemesiasan Dan keilahian Yesus Serta kuasa Dan kasih Allah Yang sempurna Di dalam Yesus Makanya Banyak kali Pemimpin Pemimpin Agama Yahudi Melawan Dan menentang Yesus Karena Tidak Mengenalnya Dengan benar Sungguh Berbeda Dengan jawaban Simon Petrus Sebagai Bukti Pengenalan Dan pengakuannya Tentang Yesus Bahwa Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Sangat Tegas Dan Konkret Suatu Pengakuan Yang sungguh Tegas Jelas Dan Benar Yesus Bukanlah Sebatas Nabi Yang Keberadaannya Terbatas Di dunia Ini Yesus Yesus Lebih Daripada Nabi Yang Keberadaannya Kekal Dan Abadi Kuasa Kasihnya Tak Berkesudahan Yesus Yesus Bukanlah Sebatas Utusan Allah Yang melakukan Mujisat Mujisat Dan mempersiapkan Geda Tangan Sang Mesias Yang dinantikan Itu Tetapi Dialah Mesias Anak Allah Yang hidup Pengakuan Iman Yang sungguh Tegas Yang Dilukiskan Siapa Yesus Yang Sesungguhnya Sangat Jelas Disini Dialah Mesias Yang Diurapi Juru Selamat Dunia Anak Allah Yang hidup Kekal Selama Lamanya Dialah Penolong Raja Diatas Segala Raja Mesias Mesias Anak Allah Yang hidup Yang Sungguh Dirindukan Oleh Umat Israel Pada Saat Itu Yang Ada Di bawah Tekanan Ke Kekaisaran Romawi Dialah Sang Mesias Langsung Walaupun Mereka Tidak Kenal Karena Itu Hanya Dialah Yang Patut Disembah Dan Dimulyakan Makna Pengakuan Simon Petrus Itulah Yang Menyatakan Kebenaran Siapa Yesus Yang Sesungguhnya Makanya Yesus Merespon Pengakuan Petrus Dengan Berkata Kepadanya Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang Di Sorgah Dan Aku Pun Berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Kepadamu Akan Kuberikan Kunci Kerajaan Sorgah Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Sorgah Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Sorgah Ayat 17 Sampai 19 Luar Biasa Dari Pengakuan Iman Yang Sungguh Tentang Siapa Yesus Yang Sesungguhnya Dan Apa Dampaknya Ketika Umat Jemaat Percaya Sungguh Sungguh Tentang Siapa Yesus Yang Sesungguh Luar Biasa Bahkan Dikatakan Kepada Petrus Kunci Kerajaan Sorgah Diberikan Kepadanya Apa Yang Ia Ikat Di Sorgah Akan Terikat Dan Apa Yang Dia Lepaskan Apa Yang Ia Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Sorgah Dan Apa Yang Ia Lepaskan Di Dunia Ini Akan Lepaskan Bagaimana Komitmen Iman Itu Bagi Orang Yang Percaya Di Dunia Inilah Kita Menyatakan Sikap Dengan Tegas Untuk Menyatakan Pengakuan Iman Kita Yang Sungguh Sungguh Keluar Dari Hati Bukan Dari Mulut Saja Tentang Siapa Yesus Kristus Sang Juru Selamat Yang Kita Percaya Jangan Sampai Di Dunia Ini Kita Karena Enggan Dan Takut Kepada Dunia Maka Kita Lepaskan Itu Juga Akan Terlepas Jangan Sampai Keindahan Dan Kemewahan Dunia Ini Yang Merenggut Itu Sampai Pengakuan Kita Lepas Apa Makna Pirman Tuhan Ini Bagi Kita Sekalian Tentang Pengenalan Dan Pengakuan Kita Terhadap Tuhan Yang Kita Sembah Pertama Pengenalan Dan Pengakuan Iman Yang Benar Tentang Yesus Adalah Anugrah Dari Allah Pengenalan Dan Pengakuan Petrus Tentang Yesus Sebagai Mesias Anak Allah Yang Hidup Bukan Dari Kepintaran Akal Manusianya Bukan Juga Dari Ajaran Manusia Tetapi Sungguh Allah Bapak Di Sorga Yang Menyatakannya Kepadanya Yesus Tegaskan Tentang Hal Karena Itu Gereja Protestan Termasuk Gereja Toraja Sungguh Meyakini Bahwa Gereja Tuhan Ini Dibangun Bukan Di Atas Pribadi Petrus Sebagai Oknum Tetapi Di Atas Pengakuan Imannya Yaitu Yesus Sendiri Sebagai Manusia Biasa Petrus Sangat Rapu Seperti Kita Sekalian Terbukti Segera Sesudah Pengakuannya Yang Sungguh Luar Biasa Ini Masih Dalam Matius Pasal 16 Yang Kita Baca Lanjutan Dari Pembacaan Kita Ketika Yesus Memberitahukan Tentang Penderitaan Yang Dia Akan Hadapi Bagaimana Dia Akan Dibunuh Di Yerusalem Apa Respon Petrus Petrus Menolak Bahkan Beraninya Menegur Yesus Bahkan Menarik Yesus Kesamping Agar Tidak Mengatakan Tentang Penderitaan Yang Akan Dihadapi Oleh Yesus Itu Petrus Katakan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Yesus Berpaling Dan Berkata Kepada Petrus Enyahlah Iblis Bagaimana Tegas Sekali Yesus Menegur Petrus Enyahlah Engkau Iblis Engkau Suatu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Matius 16 Ayat 21 Sampai 23 Bahkan Petrus Sempa Menyangkal Yesus Tiga Kali Dalam Peristiwa Penangkapan Yesus Sungguh Dampak Kerapuhan Petrus Sebagai Manusia Biasa Tetapi Setelah Pertobatannya Yang Sungguh Dan Imannya Yang Kuat Di hadapan Tuhan Sungguh Luar Biasa Dan Itu Poin Yang Kedua Perlu Kita Renungkan Bersama Rancangan Tuhan Tidak Pernah Gagal Petrus Menjadi Pengikut Yesus Yang Setia Sekalipun Ia Pernah Jatuh Dan Menyangkal Yesus Tetapi Pertobatannya Semakin Mengubahnya Bertambah Berani Bersaksi Tentang Yesus Bahkan Ketika Ia Disalip Dengan Terbalik Kepala Menghadap Ke Bumi Dan Kakinya Di atas Justru Ia Bersaksi Apa Yang Ia Katakan Petrus Berkata Tidak Tidak Sebanding Penderitaan Yang Yesus Tanggung Untuk dirinya Luar biasa Ini Kisah Yang Disampaikan Dalam Sejarah Martir Gereja Bagaimana Kita Juga Sebagai Pengikut Pengikut Yesus Jika Karena Iman Kepada Yesus Kristus Kita Mengalami Tekanan Tekanan Berbagai Penderitaan Penderitaan Dalam Tempat Kita Masing-masing Apakah Di lingkungan Pekerjaan Kita Atau Dimanapun Di dalam Dunia Ini Yang Berbaur Dengan Orang-orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selama Ingat Apa Kata-kata Yang Disampaikan Oleh Petrus Penderitaan Yesus Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Kita Alami Dalam Dia Menderita Untuk Menanggung Dosa-dosa Kita Dan Menyelamatkan Kita Poin Yang Ketiga Kita Semua Diakinkan Dan Disadarkan Bahwa Pengakuan Iman Dan Pengenalan Yang Benar Kepada Yesus Akan Menjadikan Kita Umatnya Teguh Dan Koko Bahkan Dapat Dipakai Oleh Tuhan Luar Biasa Dalam Tugas Dan Pekerjaan Kita Masing-masing Iman Yang Benar Yang Dianugrahkan Tuhan Kepada Kita Masing-masing Adalah Ketika Kita Mampu Membedakan Mana Yang Berkenan Kepada Allah Dan Mana Yang Tidak Atas Pengenalan Kita Yang Benar Terhadap Allah Kita Dikuatkan Dan Dimampukan Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Sungguh-sungguh Luar Luar Biasa Seperti Apa yang Dilakukan Oleh Bidan-bidan Yang Takut Akan Allah Di Mesir Yaitu Sipra Dan Puah Walaupun Itu Tita Raja Ketika Engkau Menolong Perempuan Ibrani Dalam Persalinan Amati Baik-baik Kalau Dia Yang Dilahirkan Itu Adalah Bayi Laki-laki Bunuh Itu Tetapi Apa Keputusan Sang Bidan Itu Sipra Dan Puah Karena Pengenalannya Kepada Allah Yang Benar Ia Takut Akan Allah Ia Berani Untuk Tidak Melakukan Tita Raja Dan Membiarkan Anak Laki-laki Ibrani Atau Orang Israel Tetap Hidup Ketika Dimintai Oleh Raja Pertanggungjawaban Apa Yang Kamu Lakukan Ini Kenapa Engkau Membiarkan Hidup Tuhan Sanggup Memberikan Hikmat Kepadanya Untuk Memberikan Jawaban Yang Luar Biasa Perempuan Ibrani Itu Tidak Sama Dengan Perempuan Mesir Mereka Kuat Sebel Lumbi Dan Datang Mereka Telah Bersalin Luar Biasa Pengenalan Akan Allah Yang Benar Membuat Manusia Takut Akan Tuhan Berani Melakukan Perkara-perkara Yang Luar Biasa Siap Berbeda Dengan Kehendak Dan Keinginan Manusia Di Dunia Yang Bertentangan Dengan Kehendak Karena Itu Selaku Jemaat Tuhan Di Betlehem Ini Atau Dimanapun Kita Berkarya Sejauh Mana Pengenalan Kita Kepada Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Itu Sebagai Mesias Anak Allah Yang Hidup Ketika Menghadapi Tantangan Dan Rintangan Dalam Kehidupan Dua Perempuan Mesir Dimampukan Untuk Berani Tidak Melakukan Tita Raja Sang Penguasa Di Dalam Sebuah Wilayah Di Dalam Kerajaan Apa Yang Dikatakan Raja Itu Yang Harus Jadi Ternyata Siprah Dan Puah Berani Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Pembunuhan Bayi-bayi Yang Bertentangan Dengan Kehendak Allah Ia Mampu Lakukan Karena Pengenalannya Yang Benar Tentang Siapa Allah Itu Allah Yang Empunya Kuasa Di Yang Empunya Kehidupan Kita Kalau Kita Juga Memiliki Pengetahuan Yang Benar Tentang Siapa Allah Yang Telah Memperkenalkan Dirinya Di Dalam Yesus Kristus Yang Datang Kedalam Dunia Ini Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Untuk Menyelamatkan Kita Dialah Sang Mesias Anak Allah Yang Hidup Yang Telah Mengalahkan Maut Maka Kita Juga Dimampukan Diteguhkan Dan Dikuatkan Untuk Melakukan Perkara-perkara Yang Besar Dalam Kehidupan Kita Dimanapun Kita Berada Dan Kita Berkomitmen Untuk Sungguh-sungguh Menyembah Dia Dalam Seluruh Hidup Kita Bukan Hanya Kata Tetapi Dari Hati Dan Perbuatan Kita Yang Nyata Makanya Rasul Paulus Mengatakan Persembahkan Latu Bumu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Alu Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Jadi Ketika Kita Sudah Sungguh-sungguh Mengenal Siapa Yesus Yang telah Menyelamatkan Kita Itu Maka Hubungan Kita Dengan Tuhan Hubungan Kita Dengan Sesama Dan Lingkungan Dimana Kita Berada Akan Nampak Tercermin Hidup Kita Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Dan Relasi Dengan Sesama Manusia Apakah Rasul Polus Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lain Bahkan Saling Mendahului Memberi Hormat Luar Biasa Kalau Relasi Kita Ini Saling Mengasihi Saling Mendahului Memberi Hormat Suasana Damai Sejahtera Terjadi Pasti Tidak Ada Orang Yang Iri Hati Dengan Satu Dengan Yang Lain Pasti Tidak Ada Yang Akan Berani Melakukan Penekanan Terhadap Sesamanya Fitna Terhadap Sesamanya Karena Saling Mengasihi Bahkan Lebih Dari Itu Saling Mendahului Memberi Hormat Baru Muncul Satu Dari Bawah Disambut Selamat Pagi Selamat Sore Apakah Baik-baik Keadaan Jangan Tunggu Saya Akan Dihormati Dulu Saya Sedikit Ini Lebih Tua Saya Sedikit Posisi Lebih Oke Saling Mendahului Memberi Hormat Praktis Sekali Ajaran Tinggal Bagaimana Kita Mempraktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Dalam Menjalani Kehidupan Ini Sungguh-sungguh Kita Menerapkan Dengan Baik Sebagai Bukti Pengenalan Kita Siapa Allah Yang Kita Sebah Maka Rancangannya Itu Kita Aminkan Bahwa Pastilah Rancangannya Tuhan Adalah Rancangan Yang Baik Rancangan Yang Penudamai Sejahtera Tidak Ada Kejahatan Yang Ia Lakukan Karena Itu Kita Akan Serahkan Secara Total Hidup Kita Kepadanya Menyembah Dia Kapan Dan Dimana Saja Kita Berada Ada Amin Amin Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin